selamat menikmati jalannya pertandingan antara Alnasar dan Alrayan sebelum kita bahas dari jalannya pertandingan kita bahas dulu dari statistik dari kedua tim sebenarnya pertandingan ini berjalan cukup imbang ya karena kedua tim ini melakukan jual beli serangan di pertandingan kali ini dan menciptakan banyak melakukan tendangan diantaranya Alnasar melakukan tembakan sebanyak 16 kali dibanding 12 dan tembakan ke arah gawang itu sama-sama mengarah ke 6 dibanding 6 sedangkan penguasaan bola Alnasar unggul jauh yaitu 57% dibanding 43% ya dengan akurasi operan 89% dan 85% nah itu dari statistik untuk dari sesunan pemain kita bahas juga yaitu Alnasar dengan pelatih mereka yang baru itu Staveno Pioli menggunakan formasi 4231 di mana di Kipur ada Bento dan di lini belakang ada Sultan dan Simakan dan Faltil Al-Nadzi sedangkan di lini tengah ada Otapinho yang menghentikan Brozovic dan Abdullah Al-Kaiberi sedangkan di lini depan ada Angelo dan Taliska dan Sadio Mane dan Christian Ronaldo sedangkan formasi dari Alrayan menggunakan formasi 3421 dengan formasi yang mengandalkan serangan balik itu dari sesunan formasi jadi kita akan bahas dari jalan dan pertandingan Alnasar berhasil meraih kemenangan di match day 2 Liga Champions Asia Alnasar susah mengalahkan Alrayan dengan skor tipis 21 dalam laga match day 2 di stadion yang dilaksanakan di stadion Alnasar yaitu di awal pak dalam laga ini pelatih Alnasar Stefano Pioli menurunkan tim terbaiknya termasuk Christian Ronaldo yang sempat absen di laga match day pertama di Liga Champions meski demikian tuan rumah kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat dari Alrayan di sisi lain Alrayan beberapa kali mampu menyulitkan Alnasar namun belum ada goal yang tercipta dari kedua tim hingga laga berjalan 45 menit di bawah pertama nah Alnasar baru bisa membecahkan kebentuan di masa injuri tim di bawah pertama sebuah crossing yang dikirimkan oleh Sultan Ganam dari sisi kanan sukses disundun oleh Sadio Mane yang berbuah menjadi goal Alnasar pun mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 1-0 memasuki babak kedua Christian Ronaldo sejatinya sempat mencetak goal di menit keempat belisan namun goal akhirnya dianuli oleh Var karena dianggap offset terlebih dahulu dari posisi Ronaldo namun pada akhirnya Ronaldo akhirnya bisa mencetakkan namanya di Liga Champion Asia di menit ke-76 mendapatkan umpan Abdul Rahman Garib Ronaldo berhasil mentembakan free stamp dari bobel gawang lewat alit kirinya ya dan ini merupakan goal ke-904 bagi Christian Ronaldo sepanjang karir profesionalnya pemain 30 tahun itu pun semakin mendekatkan dirinya dengan catatan seribu goalnya yang dia target yang ia targetkan sebelumnya Adrian sempat memperkecil ketinggalan di menit ke-87 berkat goal Roger Guedes namun Alnasar tetap memberikan mempertahankan keunggulan mereka menjadi 2-1 hingga akhirnya pertandingan pun selesai dan Alnasar berhasil meraih kemenangan di Liga Champion Asia berkat hasil ini Alnasar kini menuduki peringkat 3 kelas men sementara di Liga Champions ya dengan Ryan 3 poin dan 1 menang dan 1 kali imbang sementara itu Aryan di peringkat ke-11 tanpa Ryan sama sekalipun ya dan itulah teman-teman berita dari Alnasar pertandingan dimana Christian Ronaldo kembali lagi membuktikan dirinya mampu membawa Alnasar membawa kemenangan di pertandingan-pertandingan penting apalagi di Liga Champion Asia jadi buat teman-teman yang bergabung di channel Sarting Bola saya mengucapkan terima kasih dan jangan lupa juga dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe dan like supaya teman-teman tidak bisa ketinggalan di video-video terbarunya dari channel Sarting Bola oke teman-teman di videonya kita akan jumpa lagi di video selanjutnya ya mengenai tentang update berita bola terbaru maupun hasil-hasil pertandingan update pemain dan transport juga yang kita akan bahas jadi buat teman-teman pun jangan lupa ya aktifkan loncengnya dan kita akan bahas lagi di video selanjutnya mengenai hasil bobol pertandingan top-top Eropa lagi karena Liga Champions sudah mulai main kembali ya teman-teman ya dan kita akan bahas itu dan sampai jumpa lagi dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam olahraga di video selanjutnya bahasa tapi tapi sampai jumpa lagi Terima kasih.